Kita awali informasi pertama, pemirsa dua pekerja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tewas tersengat aliran listrik saat membersihkan renase menggunakan boru listrik. Meski sempat dievakuasi ke rumah sakit terdekat, namun sayang nyawa kedua korban tidak bisa diselamatkan. Dua orang pekerja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ditemukan tak sadarkan diri oleh warga desa Banuabaru, kecamatan Wonomulyo. Akibat tersengat aliran listrik saat tengah membersihkan renase menggunakan boru listrik. Kedua korban, Udin dan Anwar, sebelumnya sempat ditegur oleh warga agar berhati-hati saat menggunakan alat listrik saat berada di air. Naas, salah satu korban kesetrum, lantaran tanpa sengaja menyentuh kabel listrik yang tangannya basah. Sementara korban lainnya yang berusaha untuk menolong justru ikut tersengat listrik. Kedua korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun sayang nyawa keduanya tidak bisa diselamatkan, lantaran tewas saat di tengah perjalanan. Aparat kepolisian Mapolsek Wonomulyo yang tiba di lokasi pun langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Selain itu, sejumlah barang bukti juga disitah kepolisian, diantaranya satu buah boru listrik dan kabel. Kini kedua korban yang merupakan kerabat dekat bahkan tinggal bersebelahan disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan pada Senin sore. Dari Polewali Mandar, Husayr Sainal, Ainius melaporkan.